Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Autodidak Disini sudah ada STB HG680P Dan untuk STB ini Sudah pernah saya install Dengan Arbian Linux 2.10 Untuk teman-teman yang ingin melihatnya Bisa dilihat disini Video yang berjudul Install Arbian Linux 2.10 Di STB HG680P Untuk di video yang ini Ini adalah Arbian Linux versi desktop Untuk video kali ini STB HG680P ini Akan saya install lagi Dengan Arbian Linux 2.10 Namun ini untuk yang Versi server dan kita nanti Akan mengaktifkan wifi nya juga Oke teman-teman sebelum kita Lanjutkan videonya silahkan Untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel IT Autodidak atau baru melihat channel ini Dukung terus channel ini Supaya lebih berkembang dengan cara klik like Share dan subscribe nya serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video terbaru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman kita lanjutkan Untuk Arbian Linux yang saya gunakan Adalah Arbian 20.10 HRM64 Focal Current 5.90 Ini yang versi server nya Teman-teman ya Nanti untuk teman-teman yang ingin Mendownload nya bisa melalui link Di deskripsi video ini Kemudian untuk software yang saya gunakan Untuk membuat bootable disk Atau live CD nya Ini menggunakan Balena Acer Teman-teman bisa mendownload nya Melalui website resmi dari Balena Acer Untuk STBHG 680P saya ini Ini sudah saya unlock Nanti teman-teman bisa mengunlock nya Dan juga sekaligus bisa root ya Dengan menggunakan firmware Atau salah satu firmware yang ada di channel saya ini Teman-teman tinggal download Dan tinggal flash Setelah itu baru bisa digunakan Untuk menjalankan Arbian Linux Saya juga menggunakan SD card Yang berukuran atau berkapasitas 16GB Jadi nanti ketika saya install Arbian Linux nya Saya tidak akan menginstall di memory internal nya Saya akan install di SD card ini Supaya nanti bisa menjadi dual port Ketika saya masukkan SD card ini Maka STBHG 680P ini Akan menjalankan Arbian Linux Namun ketika saya copot SD card ini Dari STBHG 680P Maka STBHG 680P ini Akan menjalankan firmware Android Atau operasi sistem Android Oke teman-teman langsung saja Tanpa banyak bahasa basi Kita akan eksekusi Arbian Linux nya Dan akan kita coba di STBHG 680P ini Dan sekaligus juga kita nanti akan aktifkan Wifi nya Sekarang saya akan masukkan ya Untuk SD card nya Oke SD card nya sudah siap teman-teman Dan sekarang kita akan buat live CD nya Dengan menggunakan Balena Echer Kita buka flash from file disini ya Kita cari Arbian Linux 20.10 yang versi server Yang ini ya Vocal Current Besarnya 5GB Kemudian klik open Untuk SD card nya disarankan minimal yang 8GB ya teman-teman Kemudian kalau sudah masuk Kita klik select target Klik ini Pilih atau checklist mass storage 15GB Ini SD card saya Kemudian klik select Nah kemudian kita langsung flash Oke kita klik yes Kita tunggu sampai proses ini selesai Nanti saya percepat ya Oke teman-teman Untuk flash nya complete ya Kita lihat Untuk SD card nya Otomatis akan eject sendiri Kita cabut dan kita masukkan lagi ya Ya oke Sudah terdeteksi lagi Dengan nama baru dari SD card kita adalah boot ya Kita lihat Kita konfigurasi Untuk SD card kita yang sudah kita flash Supaya nanti bisa berjalan di STP HG680P ini Kita buka SD card nya Nah ini ya Kita masuk ke folder Xlinux Nah ini ya Rubah yang ini Buka yang Xlinux tapi yang confile Kita buka Nah kita lihat ya Untuk FDT yang tidak terpakai Atau append yang tidak terpakai ini ya Ini kita beri tanda pagar Nah kita beri tanda pagar Kemudian kita akan memakai yang Amilogic S9XXXX ya Sesuai dengan chipset yang ada di STP HG680P Yaitu S905X Kita gunakan yang FDT ini Yang ini ya Ini yang mau kita pakai Kita hilangkan tanda pagarnya Append nya juga Kita hilangkan tanda pagarnya Yang paling bawah Oke kalau sudah seperti itu Cek lagi supaya Tidak ada yang terlewat Oke Sudah betul Menggunakan DTB ini Mason GXL S905X P212.dtb Kemudian klik save ya Simpan Lose back lagi Kemudian kita masuk ke boot ini ya Nah Kita ganti MMC ini Then stand V Set NV dev type MMC ini Diganti dengan DTB nya Kita masuk ke sini aja X Linux ini Kita copy dari sini aja Nah FDT yang kita gunakan yang ini Kita copy Pastikan Ke boot ini Menggantikan MMC ini Paste Nah Oke Kalau sudah Kita save ya Nah Kita save Kita close Ini juga kita close aja Berikutnya Kita Rename U boot S905X S912 Yang ini ya Rename Kita rename Hilangkan sampai sini aja U boot aja Yang disisakan Kemudian Diberikan .ext Enter Ya Berarti Sudah Dikonfigurasi ya Hanya Tiga ini ya X Linux Boot ini Kemudian uboot.xt Di rename Yang disini ya Oke Kalau sudah Kita Close ya Dan Kita akan Coba Armin Linux nya Di STBHG680p ini ya Oke Teman-teman Kita sudah Berpindah Ke Frameware Di STBHG680p saya ya Ini saya menggunakan Frameware Micro G Untuk SD Card nya Sudah saya Masukkan ke slot Di STBHG680p ya Kita Cek Nah ini ya Ini SD Card saya Yang berisi Armin Linux 20.10 Versi server Ya Kita keluar Kita akan Rubah Supaya STBHG680p nya Bisa masuk Atau Menjalankan Atau Mengeksekusi Armin Linux Kita masuk ke Terminal Emulator Kemudian Disini Kita Ketikan Reboot Update Oke Enter Ya Oke Sekarang kita Ketikan New Root Password Nah ini Sudah Automatic Ya Masuk Ke New Root Password Namun Jika Teman-teman Tadi Diminta Untuk Login Di bagian atas Sendiri Itu ada RM64 Login Root Automatic Login Nah ini Sudah Otomatik Tapi Ternyata Kalau Teman-teman Menemui RM64 Login Kemudian Disuruh Mengisi Maka Isi Dengan Root Kemudian Password 1234 Tapi Sudah Otomatis Ya Automatic Login Sekarang Saya Tuliskan New Root Password Nah ini Password Terserah Teman-teman Ya Enter Kita Ulangi Lagi Password Yang baru Kita Isi Ya Enter Lagi Kemudian Your Forname IT Auto Dduck Enter Nah Create Password Lagi Sama Dengan Password Yang Awal Juga Tidak Apa Ya Oke Enter Lagi Please Provide Your Real Name Nah IT Autodidact Ini Tanpa Sep Sepasi Ya Dear IT Autodidact Your Account Nah Sudah Enable Please Use This Account Nah Ini Sudah Aktif Ya Teman-teman Untuk Arbyan Linux Versi 20.10 Sekarang Tinggal Kita Pakai Aja Nah Ini Tampilan Untuk Versi Server Seperti Ini Kita Cek Wifi Ya Ini Wifi Belum Aktif Teman-teman Sudah APT Update Kalau Kita Jalankan Seperti Ini Kita Lihat Nah Error Ya Ini Belum Nyambung Wifi Nah Sekarang Kita Sambungkan Wifi Supaya Tidak Menggunakan Kabelan Ya Oke Sekarang Kita Nm Nm Cli Device Status Ya Atau Nm Cli Itu Dari Singkatan Network Manager Cli Ya Device Status Kita Lihat Status Nah Disini Dilihat Belum Ada Yang Terkoneksi WLAN Wifi Disconnected Ethernet Juga Unaffiliable Sekarang Kita Cek Apakah Benar-benar Wifinya Itu Sudah Ada Driver Nm Cli Ketik Lagi Kemudian Radio Spasi Radio Enter Dilihat Wifi Enable 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 Semua Sekarang Kalau Sudah Kita Akan Lihat Wifi Apa Saja Yang Ada Di Sekitar Kita Atau Yang Tertangkap Di Linux Armian STBG 680p Ini Ketikan Nm Cli Def Kemudian Wifi Spasi Lagi List Ya Oke Nah Bisa Dilihat Ada Kalau Di tempat Saya Ada Dua SSID Yang Terdeteksi Atau Tertangkap Di STB HG 680p Saya Kalau Sudah Seperti Ini Teman-teman Silahkan Pilih SSID Yang Teman-teman Tahu Password Misalnya Saya Menggunakan Yang SSID Bora 7 Signalnya Lebih Besar Dilihat Ada 99 Cara Mengkoneksikannya Nm Cli Lagi Kemudian Device 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 Kemudian Wifi Connect Kemudian Tulis SSID Password Bora Bora Nah Seandainya SSID Tidak ada Password Berarti Sampai Disini Saja Untuk Perintah Langsung Enter Kalau Tidak ada Password Kalau Ada Password Lanjutkan Dengan Spasi Kemudian Tulis Password Spasi Lagi Kemudian Password Dari Wifi Teman Teman Password Dari SSID Saya Yang Bora 7 Kalau Sudah Kita Enter Ditunggu Sedang Mengkoneksikan Ada Peringatan Device WLAN 0 Successfully Activated Berarti Sudah Sukses Di Aktivasi Sudah Koneksi Sekarang Kita Cek Dengan Sudo APT APT Get Update Kita Enter Oke Nah Jalan Sudah Menyambung Ke Server Ubuntu Versi Server Ini Sebenarnya Bisa Tetap Bisa Digunakan Atau Ditambahkan DE Atau Desktop Environment Untuk Video Selanjutnya Nanti Kita Akan Tambahkan DE Atau Desktop Environment Yang Nanti Supaya Bisa Mempermudah Kita Dalam Menjalankan Linux Arbian Versi Server Ini Supaya Ada Gwnya Grafik User Interface Oke Teman Teman Seperti Ini Untuk Cara Install Arbian Linux 20.10 Versi Server Sekaligus Juga Mengaktifkan Wifi Atau Mengkoneksikan Wifi Terima kasih Ya Teman-teman Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Support Terus Channel Ini Channel IT Autodidak Dengan Cara Klik Like Share Dan Subscribe Serta Tekan Lonceng Supaya Bisa Mendapatkan Notifikasi Jika Ada Video Terbaru Dari Channel IT Autodidak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya